Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya teman-teman Firman Toncai Dan pada kali ini saya mau mengurangi perakaran bahan congelan teman-teman Kemana ini baru dapat bahan gula kumantung teman-teman Jadi untuk bahannya sangat bagus Kira-kira seperti ini Dan untuk perakarannya baginya keliling Jadi saya akan mengurangi perakaran Biar penalamannya lebih mudah teman-teman Cuma terus jangan skip tonton sampai habis Dan apabila teman-teman baru bertemu dengan channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita kurangi disini dulu teman-teman Kemana bahannya ini masih fresh baru tongkel teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Sem inaugurasi ע nah kira-kira seperti ini teman-teman sesudah kita lakukan mengurangi perakaran jadi lubangannya kira-kira seperti ini dan setelah ini kita bersihkan lubangannya ini kita bersihkan untuk mengangkat tinggi biar mudah hidup dengan bersihkan pori-porinya biar perbunuhannya biar lebih mudah dan inti ini untuk bahan yang kedua kita juga lakukan mengurangi perakaran seperti ini biar posisi di atas pot lebih mudah terima kasih dan setelah kita lakukan seleksi akar seperti ini teman-teman kita bersihkan dengan cambiumnya teman-teman seperti ini biar tumbuh tunasnya lebih mudah dan lebih cepat temen-temen semuanya kalau tidak kita bersihkan calon-calon tunas baru yang kecil-kecil agak sulit untuk tumbuh teman-temen kalau tidak kita lakukan bersihkan seperti ini teman-temen tujuannya yaitu membuat tunas baru biar lebih mudah untuk tumbuh bisa juga menggunakan bisa langsung kompah air langsung juga bisa tapi kurang maksimal teman-temen kalau memang punya juga menemprot buat cuci motor itu bisa teman-teman langsung bersih kalau pakai semuanya hai hai bersihkan dikit-dikit kita ke bahan yang kedua dan perubahan yang kedua setelah kita bersihkan bedanya seperti ini temen-temen dan mungkin ini untuk alur mahkota yang kecil ini ini untuk kek mungkin sudah jadi hidup baru kita seleksi lagi temen-temen sementara kita biarkan seperti ini dulu lalu kita lakukan proses penanaman dan untuk medianya saya menggunakan tanah yang berada di bawah bambu temen-temen jadi kira-kira seperti ini dikarenakan tanah di bawah bambu itu sangat syukur lalu kita masukkan untuk bahannya seperti ini jadi kita bisa menyiasati menggunakan talang air kita biar untuk medianya biar lebih banyak temen-temen untuk faktor penyukuran juga kita kasih seperti ini untuk menambahkan media kita menggunakan bahan bekas dan lebih manfaat daripada kita buat seperti ini untuk penyukuran ini temen-temen biar rumput medianya ini full tanah di bawah bumbun kambung dan untuk bahan seperti ini ini telah kumantung ini tergolong sangat mudah untuk penanamannya juga proses penyukuran ini sangat mudah penting kita lakukan cukup setelah penanaman seperti ini biar tidak menjadi pengumapan kita lakukan penyukupan untuk bahan seperti ini ruang hidupnya itu kalau kita lakukan cukup sangat besar temen-temen daripada tidak kita lakukan penyukupan teman-temen dan kita lakukan penyukupan untuk pastik tamparannya enggak ada teman-teman dan nanti saya akan menggunakan aplikasi seperti ini yang penting tetap cara temen-temen kita lakukan penyukupan untuk penyukupan untuk penyukupan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh